Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang dalam penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Diana Kartika beserta seluruh unsur pimpinan DPRD dan juga PJ Wali Kota Malang Wayu Hidayat pada hari Kamis 20 Juni 2024. Penyampaian secara detail oleh juru bicara dipacakan oleh Ahmad Fuad Rahman dari fraksi PKS. Hasil pembahasan anggaran atau banggar terhadap ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Sesuai hasil pembahasan, banggar DPRD Kota Malang berpendapat bahwa ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 secara materi sudah memenuhi persyaratan dan juga memberikan 19 poin rekomendasi. Dan rekomendasi dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap dan perdana pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh banggar dan TAPD Kota Malang sebagaimana telah kami laporkan di atas angka badan anggaran menyampaikan pendapat bahwa tanjangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sehingga secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPRD Kota Malang pada tahapan berikutnya. Kemudangan untuk kita sebuah. Di wawancara usai paripurna, PJ Wali Kota Malang menyampaikan bahwa sudah ada yang bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh karena itu Pemkot sudah bekerja sama dengan BPN. BPN sudah memiliki program e-sertifikat sehingga Pemkot akan memasukkan ke dalam e-sertifikat dan berharap bisa dipercepat prosesnya. Dan harapannya di 2024 ini bisa sesuai target yang sudah dibuat. Ya, ini kita sudah kerja sama dengan BPN. Kebetulan BPN kan sekarang sudah ada program e-sertifikat. Nah, ini kita akan menggunakan e-sertifikat, kita akan lebih cepat. Ya, tentu dengan persalahan-persahatan yang sudah lengkap dan kita akan masukkan dalam program e-sertifikat. Mudah-mudahan ini bisa akan bercepat. Nah, ya kalau pasar, saya sudah bergerak ya, keadaan pasar, tahu tahapan yang sudah kita lakukan. Ya, berkali-kali mungkin ya, saya serpengar pada media, kemarin di PWI ya, saya memasukkan masalah pasar ya. Tapi, semua sudah berprogres, ya. Hanya tinggal waktu saja. Karena kan memang tidak mudah membalikkan lapatan, tidak mudah, tidak bisa simsalabim. Jadi, ada tahapan yang lakukan. Tapi tahapannya on progress. Nanti kan kita akan sesuaikan nanti mana sumber-sumber pendapatan dari BPN atau pacak di OPD-OPC yang belum, ya nanti akan menjadi petakan valuasi. Kemudian di 2024 ini bisa sesuaikan dengan perset yang akan dupakan. Melalui paripurna ini juga disampaikan banyak anggaran-anggaran yang tidak terserap, diantaranya anggaran siapa dari penyumbang ASN bisa dihitung secara matang. Menurut Ketua DPRD Kota Malang, Ima Derian Diana Kartika, menyampaikan bahwa ada 19 masukan dari Pansus akan tetapi diserahkan kepada badan anggaran untuk membahas tentang laporan pertanggung jawaban keuangan. Banggar juga memberikan penilaian terkait dengan pencapaian pembangunan. Ada 19 masukan. Jadi kami kemarin ini adalah masukan dari badan anggaran atau bisa dibilang juga mansus. Tapi kami serahkan kepada badan anggaran untuk membahas tentang laporan pertanggung jawaban keuangan. Dan ini kami memberikan beberapa penilaian yang berkait dengan pencapaian-pencapaian pembangunan yang berkait dengan keuangan. Kemarin di laporan pertanggung jawaban kinerja, sudah sekarang adalah keuangannya. Kita lega karena apa? Karena silpa kita sekarang yang kemarin terlahir di angka di atas 400 miliar sampai mencapai 500 miliar sudah turun di angka 200 miliar. 199 sekian, ya kalau kita bulatkan 200 miliar lah. Ini sebenarnya inti daripada pembahasan ini kita melihat di situ. Kemudian kita melihat bagaimana penyerapannya, beberapa permasalahan yang muncul terlihat dari belum sinkronnya beberapa terkait dengan anggaran di ASN. Banyak ternyata anggaran-anggaran yang di situ yang tidak terserat. Sehingga kita harapkan anggaran silpa dari penyumbang dari gaji ASN itu bisa dihitung secara matang sehingga jangan sampai justru silpa ada di gaji penyerapannya. Banyak yang membutuhkan anggaran itu malah mandek di silpa gaji ASN. Terus kemudian beberapa silpa kita juga terkait dengan sebenarnya efisiensi daripada pekerjaan-pekerjaan yang berhasil dilakukan oleh OPD. Itu yang kita apresiasi di mana silpa sekarang dari 5 tahun terakhir ini adalah silpa terendah. Dan nanti di tahun 2024 ini kita harapkan silpanya juga terus akan menurun. Tapi dari satu sisi kita juga harus memperhatikan kalau silpa juga terlalu kecil berarti tidak terjadi inefisiensi. Jadi kita harus jeli melihat jangan kita menekan silpa kecil justru itu menunjukkan bahwa banyak anggaran yang tidak berhasil dilakukan dilaksanakan dengan efisien. ada formulasi-permulasi silpa disini yang menjadi titikkan kita. Tapi jangan juga silpa itu justru berada pada pos-pos yang sebenarnya bisa kita hindari. Yang kita harapkan justru silpa di OPD-OPD yang melakukan penyerapan anggaran besar. Berarti efisiensinya bagus. Nah disinilah yang kita harapkan manajemen silpa di Kota Malang ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita harapkan APBD 2024 itu jauh akan lebih bagus lagi dengan pertanggung jawaban APBD 2023. Selamat untuk pemerintah Kota Malang yang juga mencapai WTP karena inilah dasar kita wajar tanpa pengecualian dari hasil laporan PPK tidak ditemukan temuan-temuan yang sifatnya siktifikan dan semua dalam koridor yang bagus. Kita tidak bisa melihat sandar silpa tapi kita melihat kalau silpanya kemarin di angka 100 miliaran dari efisiensi. Nah kalau dari efisiensi. Contoh, beberapa pengerjaan yang seharusnya dianggarkan 5 miliar tapi hasil hasil dari lelang itu ketemu cuma 3,5 miliar. Itu kan efisiensi. Sehingga di sini nanti silpa ini akan bisa digunakan untuk APBD ke depannya. Sebenarnya silpa yang 200 miliar sekarang ini sudah dipergunakan untuk APBD awal 2024 ini. Nah kalau standar silpa saya rasa tidak ada aturannya secara khusus berapa persen dari itu. Cuma dilihat aja jangan sampai silpa justru berada di pos-pos yang sebenarnya untuk masyarakat. Contoh, silpa yang berasal dari Dinsos. Itu sangat kami tapi ternyata ketemu bahwa yang banyak itu dari DBHCT. Karena aturan DBHCT itu tidak mudah. Contoh, banyak pegawai rokok yang ada di kota Malang tapi bukan warga kota Malang dari kabupaten. Sehingga penyumbang silpa di Dinsos kemarin ternyata dari DBHCT. sehingga ini tapi kalau untuk bantuan rakyat miskin sampai silpa ini ada sesuatu yang tidak kenal. Tapi ternyata sumbangan silpanya terbesar justru dari DBHCT. Sehingga bisa kita tolerir sehingga kita harapkan besok hari Senin kita lihat pendapat akhir paksi seperti apa untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah kota Malang di pertanggung jawaban APBD 2023. Sertifikasi aset kan baru saja setelah ada PERDA BMD. Nah setelah ada PERDA BMD itu aturannya jelas ada sekarang sudah anggaran-anggaran yang bisa kita masukkan di situ. Tapi luar biasa pencapaiannya dari awal periode kami 2019 hanya ratusan sekarang sudah 2.500 aset yang tersertifikasi. Kita sebenarnya harus mengambil kebijakan dari pemerintah Pusat program PRONA program PRONA nasional ini harus kita segera ambil sehingga targetnya BKAD sebenarnya 2024 ini 100% tapi kami pesimis tercapai 100% menurut kami dilampaui 50% saja sudah bagus artinya sekarang 2.500 aset kita 8.200 ada 4.000an aset saja yang sudah tersertifikasi sudah bagus tinggal 2025-2026 target 2027 itu harus 100% aset kita tersertifikan kalau pasar besar sebenarnya anggarannya memang kita sedang ajukan ke APBN kalau itu direnovasi dibongkar total anggarannya di atas 400 miliar ini tidak mungkin digarap dengan aktiviti kita harapkan ada komunikasi dengan menggunakan anggaran pusat khusus pasar besar tapi pasar belimbing dan pasar gadang APBD mampu kalau ini terkendala oleh legal standing dimana legal standing kita masih terikat dengan pihak ketiga dengan investor untuk pasar belimbing dan gadang DPRD Kota Malang juga menyampaikan dengan menurunnya selpa maka menunjukkan bahwa banyak anggaran yang tidak berhasil dilaksanakan pemkot dengan efisien dari Kota Malang Hani dan Maggie melaporkan terima kasih Terima kasih.